BOLA BASKET ANTARAN Hang Tua Sumsel menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berlagak di turnamen yang dihelat di Malaysia ini. Ini bukan kali pertama Hang Tua Sumsel ikut serta di kompetisi basket mancanegara. Sebelumnya tim ini juga pernah ikut di ajang ASEAN Basketball League 2014. Namun prestasinya di ABL belum terlihat. Kala itu Hang Tua Sumsel yang saat itu menggunakan nama Laskard Rea South Sumatra hanya berada di peringkat terbawah. Untuk mendongkrak prestasi, pasukan Tony Raja Selindra ini menambah kekuatan pemain asing yakni Evan Brock dan Josh Warren. Beda sama ASEAN Basketball League kalau ASEAN Basketball League itu kan liga, ini hanya open turnamen. Untuk masalah pemain mereka membolehkan dengan 4 import player untuk bermain di turnamen tersebut dengan bermain di lapangan maksimal 2. Cuma dari kita tim Hang Tua kita hanya membawa 2 import player aja. Kita bermasalah untuk masalah defensive rebound sama offensive rebound karena beberapa pemain kita dari posisi big man itu cedera cukup parah. Jadi kita membutuhkan dari pemain asing yang punya kapasitas untuk itu. Turnamen yang berlangsung pada 28 Agustus hingga 6 September 2015 ini diikuti oleh klub asal Filipina Blackwater Philippines serta tim-tim dari tuan rumah yakni Malacca, Negeri Sembilan, Farmohem Tocap dan National Backup Team. Turnamen ini sekaligus menjadi ajang persiapan Hang Tua sebelum memulai kompetisi bola basket nasional IBL yang akan dihelat Januari tahun depan. Musim lalu Hang Tua hanya berhasil sampai ke Championship Series dan harus gugur karena kalah dari Plitajai Jakarta dan CLS Night Surabaya. Pazardol Pahmi melaporkan Tupnet.